Pengunjung disuguhi atraksi tim Aerobatic Jupiter TNI Angkatan Udara. Aksi terjun bebas, hingga pameran alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Ribuan pengunjung pun antusias saksikan pameran yang digelar di lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Beragam alutsista berhasil menyedot perhatian pengunjung. Mereka berusaha memuaskan rasa penasarannya dengan alat-alat militer seperti rudal, meriam, hingga senjata berat. Kalau saya penasaran dengan rudal QW-3 buatan Cina ini, rudal jinjing anti-pesawat yang diluncurkan dari bahu. Alat ini merupakan alat yang biasa digunakan buat TNI Angkatan Udara pada saat mereka bertempur di medan perang. Rudal ini bukanlah rudal biasa, karena rudal ini biasa digunakan untuk menjatuhkan pesawat tempur ataupun helikopter musuh. Berbagai kendaraan militer juga dipamerkan, diantaranya Communication Monitoring Observation Vehicle, Mobile Low Air Defense Surveillance atau MLAAD, hingga mobil Basarnas. Pengunjung pun dibuat terpukau dengan barang-barang yang dipamerkan. Wah, merasa bangga sekali, karena yang selama ini mungkin kita tidak pernah melihat secara langsung, bila mana setelah melihat secara langsung cukup bangga sekali. Tak hanya itu yang dipamerkan, berbagai komunitas pecinta otomotif juga pamerkan mobil modifikasi unik, seperti bus yang semua kursi duduknya berasal dari kursi pesawat ini. Selain ajang promosi, acara ini merupakan salah satu cara TNI Angkatan Udara mendekatkan diri dengan masyarakat. Dalam pameran ini, kita mengusung dengan editeks, berarti kita mencoba untuk mengedukasi seluruh rakyat. Dalam hal ini adalah perkembangan teknologi kedirigantaraan. Sehingga masyarakat mengenal teknologi, perkembangan teknologi kedirigantaraan. Pameran ini diadakan dalam rangka peringatan ulang tahun TNI Angkatan Udara ke-70. Pameran dihala tiga hari sejak Jumat hingga Minggu 17 April lalu. Aryati Fatmi, Musana Bayu melaporkan untuk NET.